Untuk mempercantik sebuah tampilan halaman website dalam satu dokumen, gambar slide itu sangat dibutuhkan untuk menghindari kejenuhan pengunjung pada website milik kita. Di sini kita akan menggunakan plugin dari Bootstrap, yaitu plugin Carousel. Plug-in Carousel ini diterapkan pada beberapa website seperti Global Computer, Ramatrans, dan beberapa website lainnya. Jadi gambar slide atau gambar-gambar berganti-ganti pada tampilan website. Oke, kita mulai untuk membuat gambar slide atau slider. Div ID sama dengan My Carousel. Untuk class-nya, kita gunakan Carousel Slide. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita gunakan class-nya adalah Active. Ini adalah gambar pertama. Kita masukkan dalam data slide itu 0. Jadi urutannya mulai dari 0 dengan class-nya adalah Active. dan 1 dan 2. Untuk class-nya hanya untuk berlaku untuk satu gambar ya. Jadi untuk gambar yang lainnya dihapuskan class-Active-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Slide 2 dan ini yang terakhir. Slide 3. Untuk kelasnya, hanya satu yang aktif. Jadi yang untuk selebihnya, kita masukkan kelasnya adalah item. Untuk div kelas berikutnya, biasanya karusul itu kan ada panah ya. Nah, ada panah prev, panah next, dan panah prev. Nah, ini akan kita buat berikutnya. Terima kasih. Ini untuk yang sebelah kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, karena kita menggunakan jQuery. Kita tambahkan script jQuery. Seperti pada nabbar. Kita simpan dengan nama karusul. Kita simpan dengan nama karusul. Kita simpan dengan nama karusul. Berikut adalah tampilan karusul. pada Twitter bootstrap. Oke, sampai disini dulu tutorial kita mengenai bootstrap fundamental. Untuk materi pengembangan dari bootstrap. akan dilanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Terima kasih.